Dua hari ya Ustadz ya, kentek Ustadz di potongnya Alhamdulillah, orang Medan dengan orang Sulawesi sama Sama-sama besar suaranya Cuma orang Medan takut sama istrinya Orang-orang Sulawesi istrinya lebih berani Jadi Ustadz, saya berusaha dengar dulu dua mata Isikan dari emak-emak yang di belakang sana Ustadz Katanya Ustadz, enak dia jadi MC, bisa dekat sama Ustadz Iya Pak Ustadz, kita kan udah sering nih nonton Ustadz Di Youtube, di media sosial Nah, ini pesen dari MC Pak Ustadz Jangan lupa ya nanti Pak Ustadz Biling-bilingnya Pak Ustadz Iya, apa dulu Pak Ustadz, silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din Ashadu an la ilaha illa Allah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyida muhammad Wa ala alihi wa sahrihi ajma'in Amma ba'an Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian Musuh kalian bukan polisi Ibu Jangan kau musuhi polisi Ibu-ibu Adik-adik remaja Jangan musuhi polisi Rumahmu dirampok Suamimu dibunuh Anak diperkosa Harta dijarah Siapa kau cari? Pak Imam Tidak ketemu Adik-adik remaja Motormu hilang Siapa kau cari? Polisi Polisi Saya pergi ceramah Macet Tidak bergerak-gerak mobil saya Saya baca yasin Eh, tidak boleh-boleh mobil Saya baca ayat kursi Malah tambah macet Begitu datang polisi Eh, ada paustad Ayo ustad Selesai Makanya jangan musuhi polisi Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan Kau langgar Kau tidak jadi laporanmu Saya lihat pak Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat bapak Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikuman Itu polisi Pelem India Bukan polisi Indonesia Bapak Ibu tahu enggak Kenapa acara ini bisa berlangsung Karena kita diisinkan polisi Kalau tidak diisinkan polisi Biar pak Sofiantan mau bikin acara Polisi tidak keluarkan isim Dan jalan ini acara Maka jangan musuhi polisi Polisi juga jangan musuhi ulama Kenapa? Karena kalau pak polisi mati Siapa yang bungkus kok? Maka yang baik Polisi jaga ulama Ulama doakan polisi Bersenergi membangun Republik Indonesia Wa kalaizan Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladina amanu takullah haqqa dukati Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Dan janganlah kalian mati Kecuali dalam keadaan beragama Islam Ayat ini jumat-jumat dibacakan hati Bagi kita umat Islam Setiap pergi solat jumat Pasti dengar ayat ini Jumat-jumat dibaca Kalau di yayasan ini Ada perintah pembina yayasan Harus diulang-ulang perintah itu dibaca Maka pasti perintah itu penting Ayat ini juga jumat-jumat dibaca Berarti ayat ini penting Dan rasa-rasanya susah diterima akal Jangan kamu mati Berarti mati kau yang ngatur Padahal mati Mau atau tidak Tiba saatnya Pasti mati Orang kaya Mati Orang miskin Mati Raja-raja Mati Rakyat biasa Mati Pak Tan Pak Tan Pak Tan Kalian bilang Nanti ke saya Jangan Doakan beliau panjang umur Coba kalau Allah tidak ciptakan Pak Sofiantan di sini Tidak ada kita berkumpul di sini Ayat ini Mau atau tidak Tiba saatnya Pasti mati Berarti yang jadi masalah Bukan mati Yang jadi masalah Bagaimana kondisimu mati Ada orang lagi judi Mati Ada orang lagi berzina Di atas perut Mati Ada orang lagi Tener Overdosis Mati Ada orang ditembak Polisi Jangan lari Masih lari Kejar sama polisi Polisi tidak bisa kejar Karena besar perunya Kan ada polisi Terpaksa polisi Tembak peringatan Tuh Masih lari Tembak dua kali Kelangi Masih lari Tembak tiga kali Masih lari Terpaksa dilumpukan Tembak kakinya Tuh Kakinya ditembak Kepalanya Kepalanya kena Setelah teman Tuh Bagaimana caranya Pernah Dia Kepalanya 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 Dia bilang apa Soalnya Waktu ditembak Dia jongkok Ini polisi Polisi Pilih India Polisi Indonesia Polisi Pilih India Itu Pilih India Kan tiga jam Biasanya Lama-lama Kucu Kucu Tiga jam Nanti menit terakhir Baru datang Polisinya Tembak dia Mati dalam Keadaan judi Mati Insyaallah Kita tidak akan mati Dalam keadaan judi Insyaallah Kita tidak akan mati Dalam keadaan mabuk Insyaallah Kita tidak akan mati Dalam keadaan ngerampok Yang bisa membuat Kita mati kafir Hubi Akhlil haram Suka makan Uang haram Apa itu Uang haram? Satu diantaranya Menerima Uang pilkada Cepetan Al-baru Kau itu semua Dapatkan calik Wanya Piro Takkan pilkada Boleh pak Majlis takut saya Ada tiga ratus Tapi Belikan kami seragang Ini kelapanya Ibu-ibu ini Ya Wa kalah Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Wa madai Katahu Yusalluna Alain Nabi Ya Ayuhallathina Amanu Sallu Alihi Wasallimu Taslimah Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Maka Wahai orang-orang Yang beriman Bersalawatlah Kalian kepada Rasulullah Dengan Sebaik-baik Salawat Satu kali Nabi lagi Duduk-duduk Tiba-tiba Nabi melihat Ada malaikat Satu juta Jari-jarinya Ibu-ibu berapa Jari-jarinya Ibu Berapa Sepuluh Cacatku itu Sebenarnya kakin Jari-jari Dua Jadi malaikat Satu juta Jari-jarinya Nabi kagum Dan bertanya Wahai Jibril Malaikat apa itu Banyak betul Jari-jarinya Jibril menjawab Itu malaikat Pencatat air Ketika hujan Ada yang bisa Catat air hujan Ada Meskipun Ada profesor Disini Prof.JJ Demi Allah Tidak mampu Mencatat air hujan Meskipun Ada nyonya Pak Soktyantan Yang jago Mencatat uang Tidak mungkin Bisa mencatat air hujan Kenapa Karena jumlahnya Banyak Jatuhnya Bareng-bareng Dan laju Mana bisa Jatuh Maka Nabi bertanya Kepada malaikat Ini yang banyak Jari-jari Wahai malaikat Apa betul Kau mampu Mencatat air Ketika hujan Ya Kucatat yang jatuh Di darat Kucatat yang jatuh Di gunung Kucatat yang jatuh Di laut Semua Aku catat Tak setepis pun Tidak aku catat Makanya Saya sibuk Dengan jeriku Satu yang Tidak mampu Kucatat Apa itu Kenapa kau Tidak mampu Catat Karena jumlahnya Lebih banyak Dari air hujan Allahu Akbar Lebih banyak Jumlahnya Dari air hujan Nabi bertanya Nabi bertanya Apa gerangan Ketika umatmu Berkumpul Di suatu tempat Lalu mereka Bersalawat Barang-barang Kepadamu Aku tidak bisa Mencatat Betapa banyak Pahala yang Allah turunkan Di tempat itu Ini di tempat ini Yang akan dibangun Universitas nantinya Betapa banyak Pahala yang Allah turunkan Di tempat itu Dengan catatan Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Saya mau dengar Ini ibu-ibu Orang Medan Mana lebih Kencang suaranya Bapak-bapak Dengan ibu-ibu Boleh? Kita berkanding ya Yang merasa Jenis kelamin Laki-laki Diam Diam ya Kita dengar dulu Ini ibu-ibu Ayo ibu-ibu Jangan mau kalah Sama bapak-bapak Yuk salawat Ikut bareng-bareng Sama saya Salat 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 Tuhan Rasulullah Salat 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 Ala Yasin Habibullah Nilainya 8,8 Ibu-ibu Kita dengar Bapak-bapaknya ini Mana ini Di bawah ini Ya Bapak-bapak Ayo Jangan mempermalukan jenis kelamin Horasmah Nah kita salamkan barang-barang Sholamullah Sholamullah Ala Tuhan Rasulillah Sholamullah Sholamullah Ala Yassir Mereka 8,8 setengah Ibu bapak diam Kita dengar ini di depan ini Pak polisi Pak Udah ayo Pak rektur Ini kan bos Kita dengar Kita kesempatan kerja ini bos-bos sayang Kau diam, kau diam Kita dengar ini Sholam Salamullah Sholamullah Sholamullah Ala Tuhan Rasul Sholamullah 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 Ala Yassir Nilainya 9,9 Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Yang saya hormati Teristimewa Sahibul Hajar Yang ngundang kita di tempat ini Bapak dokter Sofiantan Beserta keluarga beliau Mudah-mudahan Sehatuan Afiat Lancar karirnya Sukses Bisnis-bisnisnya Dan Insya Allah Semakin berjaya Memimpin Yayasan ini Amin Yang kita hormati Bapak rektor Universitas Sasanuddin Profesor Dokter Insinyur Jamaluddin Jompa Karena kami selalu Memanggilnya Prof. JJ Mudah-mudahan Beserta istri Yang insya Allah Diuliakan oleh Allah Karena Biar Prof. JJ Mau tanda tangan SK saya Istri beliau Tidak setuju Susah Yang insya Allah Semua kita dirahmati Dan disayangi Allah SWT Hari ini Kita peringati Tahun Baru Islam Yang ke 1444 Yang biasa Kita juga kenal Dengan peristiwa Hijrahnya Nabi Pindah Nabi Dari Mekah Ke Madinah Begitu Sampai di Madinah Nabi Kumpul Para sahabat Baik yang Ansar Orang Penduduk Asli Madinah Maupun Muhajir Orang-orang Islam Yang ikut Dari Mekah Pindah ke Nabi Jadi ada dua golongan Kaum Ansar Kalau sekarang Kira-kira Penduduk Pribumi Dan kaum Muhajir Pendatang Dikumpul oleh Nabi Lalu Nabi Pidato Saudara-saudara Sekalian Mau tidak Saya tunjukkan Amalan Perbuatan Yang kalau Kalian lakukan Maka kalian Akan sukses Selamat dunia Selamat akhirat Ibu-ibu Saya tanya Mau sukses Dunia akhirat Mau Yang disebut Sukses dunia akhirat Dia jaya Di dunia Kaya Di dunia Pejabat Di dunia InsyaAllah Di akhirat Masuk surga Ada orang Pejabat di dunia Dibakar Di neraka Ada orang Kaya di dunia Tapi penghuni Neraka di akhirat Kita tidak mau begitu Yang kita harapkan Di dunia Hasana Wafil Ahli Radhi Selamat dunia Selamat akhirat Nabi tanya Mau kok Sukses dunia Sukses akhirat Seluruh sahabat Menjawab Mau ya Rasul Kalau mau Saya kasih kalian Lima tips Lima amalan Apa itu Yang pertama Kata Nabi Utlubul ilma Tuntut ilmu Pengetahuan Belajar Belajar Dan belajar Ali bin Ali Talib Sahabat Nabi Yang paling cerdas Ditanya Ya Imam Ali Kalau kau disodorkan Antara harta Dengan ilmu Kamu pilih mana Ibu 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 Kalau Pak Sofiantan Sada tanya Ibu Ibu Kalau pilih Handphone Iphone 13 Dengan Kitab Turat Turatun Nasihin Ibu Ibu Pilih Mana Kita Pencitraan Pasti kita Pilih Apa Ini Ali Ali Kau pilih Harta Atau Ilmu Ali Dengan Mantap Menjawab Saya Pilih Ilmu Kenapa Pilih Ilmu Ali Menjawab Ada Tiga Kaliban Ilmu Dibanding Harta Satu Dengar Baik-baik Adanya Ini Kenapa Kita Dipancurkan Menuntut Ilmu Dibanding Harta Satu Kata Ali Dengan Ilmu Kamu Bisa Dapat Harta Tapi Dengan Harta Belum Tentu Kau Bisa Dapat Ibu Contoh Ada Orang Di Kampung Saya Kaya Kaya Sekali Juragan Tambah Tapi Tidak Ada Sekolah Diajarlah Membaca Sama Cucupnya Dibandingkan Buku Yang Besar Ada Gambarnya Disuruh Belajar Baca P P Tambah P P S O So P So D D D D T Apa Bacanya Odol Ini Baja Dibawa Lagi Dia Waktu itu Saya ingat Saya masih SMP Masuk Wartel Di kampung Belum ada Handphone Warung Telepon Namanya Dia Datanglah Kewartel Dia Telepon Anaknya Di Makassar Dia Buka Nomor Teleponnya Dia Simpan Di Meja Langsung Dia Berteriak Halo Halo Bapak Muna Halo Halo Dalam hatiku Bagaimana Mau nyampung Dia Endak Pencet dulu Nomornya Saya Berkaji Pencet dulu Pencet Kau lah Ajar Saya nak Pencet Saya Pencet Dan bilang Halo Ternyata Yang Untuk Ditelina Dia Simpan Di Mulutnya Yang Untuk Di Mulut Dia Simpan Di Telinganya Dia Teria Lagi Halo Halo Dia Dia Dengar Terbalik 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 Dia Lohak Lohak Astagfirullah Bukan Halonya Terbalik Ini Tempat Telinga Ini Banyak Dijak Tapi Dengar Lihat Tuh Dibawa Lagi Pergi Rekreasi Dijak Bekasar Namanya Orang Kaya Dibawalah Dia Kemal Tau Mal Ibu Pasar Modern Sampai Di Mal Dia Lihat Tanggal Lip Tau Tanggal Lip Dia Naik Terus Begitu Dia Masuk Di Mal Dia Lihat Itu Tanggal Lip Ada Tulisannya Open 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 Besarnya Pembikin Kuenya Ini Tidak Di Kampung Itu Open Itu Pembikin Kue Mentega Besar Betul Pembikin Kuenya Tiba-tiba Ada Orang Tionghoa Masuk Disitu Dia Teriak Wey Jangan Kau Masuk Panas Disitu Terbuka Tanggal Masuk Di Orang Tionghoa Astag 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 Selang Beberapa Saat Terbuka Pintu Keluar Orang Afrika Sudah Kau Masuk Harus Kau Tidak Kalau Kita Donor Banyak Duit Tapi Tidak Ada Jaminan Kita Bisa Cerdas Tapi Kalau Kita Cerdas Insya Allah Dengan Duit Kau Bisa Dapat Dapat Duit Mana Contohnya Masya Allah Sekarang Karena Krisis Ekonomi Aptur Naik Tau Aptur Bensinnya Kapal Terbang Mahal Tiket Orang Sekarang Bingung Mahal Tiket Das Atlatif Tidak Pernah Bingung Soal Tiket Kenapa Saya Kemana Mana Gratis Tidak Pernah Beli Tiket Saya Datang Kemedan Tidak Pernah Pikin Tiket Siapa Yang Belikan Sofyan Pan Hebat Hebat Yang Lagi Pergi Tidak Bawa Uang Pulang Gara Gara Apa Maka Dini Sekalian Kalau Kau Mau Dapat Uang Belajarku Jangan Pernah Putus Asa Bapak Mum Miskin Allah Maha Kaya Bapak Bapak Mum Miskin Allah Maha Pemurah Tinggal Kodoakan Pak Dokter Sofyan Tan Dan keluarga Sehat Wal Afiat Biarkan Dia Cari Duit Kita Mati Duitnya Satu Dengan Ilmu Kau Kisa Dapat Harta Tapi Dengan Harta Belum Tentu Kau Dapat Ini Yang Kedua Kau Berm Ilmu Kata Ali Nabi Khalid Ilmu Dia Yang Jaga Kamu Harta Kamu Yang Jaga Saya Ada Duit 5 Juta Masukkan Kau Belik Belik Bau Belik Belik Bau Belik Belik Orang Bugis Itu Belik Belik Kaling Kaleng 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 Dimasukkan Duit 5 juta Ke dalam Kaleng Sudah Kaleng Ini Dibelikan Gembok Sudah Dimasukkan Dalam Lemari Lemari Digembok Sudah Berapa Gemboknya Keluar Kamar Gembok Lagi Kamarnya Berapa Gemboknya Keluar Rumah Gembok Lagi Rumah Berapa Gemboknya Keluar Pagar Gembok Lagi Pagarnya Sampai Di Pasar Hilang Kuncinya Repot Kita Pilih Hari Tuan Jagai Tuan Tidak Bisa Tidur Mana Tidur Sudah Tidur Mana Tidur Tidur Setengah Tidur 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 Ilmu Dia Yang Jaga Kamu Mana Buktinya Kemana Mana Di Kawan Polisi Tidur 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 Itu Ada Pak Yuda Kawan Saya Bos Kenapa Saya Sudah Telepon Bos Suruh Kawan Saya Tidur Nak Buang Karena Ibu Maka Kalau Uang Kamu Yang Setengah Mati Jaga Tapi Kalau Kau Punya Ilmu Ilmu Itu Yang Jaga Yang Ketiga Kata Alib Nabi Talib Harta Kasih Orang Berkurang Ilmu Kau Kasih Orang Tambang Punya Uang 5 Juta Kasih Teman 3 Juta Uang Pasti Kurang Tinggal Menjadi 2 Juta Tapi Punya Ilmu Saya Tahu Al-Fatihah Saya Tahu Doa Sapu Jaga Saya Ajarkan Anak Santri Saya Saya Ajarkan Kemajan Istaklin Ayo Berdoa Doa Itu Diajarkan Kau Doa Sapu Jagat Rabbana Atina Fit Dunia Hasana Wabil Afirati Hasana Wakin Atta Bandar Begitu Dia Hapal Juga Doa Itu Ilmu Tambah Tidak Ada Ustadz Ayo Nak Hapal Fit Dunia Hasana Sudah Hapal Hapal Mana Ilmu Saya Ini Menopati Hak Tidak Mungkin Iya Toh Maka Harta Kasih Orang Kurang Ilmu Kasih Orang Nambah Itu Menurut Imam Ali Lalu Menurut Al-Quran Apa Kelebihan Orang Yang Punya Ilmu Allah Jelaskan Dalam Al-Quran Yerba Yerba Illahu Ladhina Aman Minkum Walladhina Untul Ilma Derajat Allah Angkat Derajat Mana Buktinya Coba Mekul Yakin Biar Saya Terlambat Datang Pasti Di depan Duduk Bapak Ibu Dari Dulu Datang Dari Saya Bayangkan Sudah Terlambat Kursinya Kursus Warna Putih Dan Ada Mejanya Di Atas Meja Ada Kuenya Itu Baru Di Dunia Allah Sudah Nampakkan Derajat Beda Allah Dulu 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 Pertan Dulu Waktu Saya Kecing Di kampung Kalau Ada Pesawat Lewat Itu Saya Lari Kapal 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 Waktu Itu Saya Bila Apakah Saya Mungkin Bisa Naik Pesawat Saya Mati Apakah Memungkinkan Saya Bisa Naik Pesawat Sekali Sebelum Saya Mati Itu Dulu Saya Kecing Alhamdulillah Dengan Ilmu Yang Saya Miliki Sekarang Pak Capek Saya Naik Pesawat Menyambung Menyambung Pak Pak Beliau 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 Tidak Tidak Keyakinan Sama Kita Tapi Mengundang Das Atlantik Berkat Pengetahuan Dan Informasi Dari Tidak 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 Angkat Derajat Orang Yang Punya Ilmu Pengetahuan Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Ketiga Apa Kelebihan Ilmu Pengetahuan Setelah Al-Quran Menjelaskan Lalu Apa Kelebihan Ilmu Lagi Coba Kita Lihat Ilmu Pengetahuan Dengan Ilmu Pengetahuan Insya Allah Hidup Kita Jauh Dulu 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 Saya Pernah Menjadi Cleaning Service Saya Pernah Menjadi Pegawai Ketrin Itu Di Halan Harimau Loron 77A Namanya Bapak Resa Yang Punya Ketrin Orang Bau Bau Bapak Resa Kasih Kerja Saya Tidak Usah Kau Gaji Saya Saya Cukup Dikasih Makan Dua Bersaudara Dua Kali Satu Hari Saya Bawa Ketrin Waktu Itu Tidak Ada Yang Menghormati Kita Setiap Saya Masuk Bank Ada Sekuritinya Ini Bikin Kotor Samping Sekarang Itu Sekuriti Masih Jadi Sekuriti Sekarang Kalau Saya Bikin Cerama Di Bank Itu Jadi Ustaz Sekarang Coba Membuat Hidup Kita Lebih Mudah Maka Adik Sekalian Belajar Belajar Memang Susah Saat Belajar Menghapal Disiplin Bangun Lebih Awal Tidur Terbatas Menghapal Pelajaran Mengerjakan Latihan Latihan Tapi Insya Allah Angkat Derajatmu Dengan Ilmu Itu Orang Yang Menuntut Ibu Pengetahuan Apa Kata Lagu Berakit Rakit Dahulu Berenang Renang Ketepian Sakit Sakit Dahulu Susah Susah Dahulu Lalu Kemudian Berbahagia Itu Dulu Kita Lagu Kita Dulu Memang Mendidih Zaman Saya Kecil Lagunya Bagus Bagus Lagu Lagu Apa Mengapa Minuman Itu Haram Karena Karena Merusak Kepikiran Mengapa Mengapa Bersidak Haram Karena Karena Itu Cara Gunakan Kenapa Semua Yang Asik Asik Itu Diharamkan Kenapa Semua Yang Enak Enak Juga Diharamkan Apa Jawabannya Ha 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 Itulah Perangkat Setan Umpannya Ialah Bermacam Macam Keselangan Ini Waktu Kecil Lagunya Lagu Nakwah Lagunya Lagu Nasihat Sekarang Lagunya Anak Apa Pikiranku Tak Dapat Ku Mengerti Kaki Di Kepala Kepala Di Kaki Pak As Kodomo Kepalamu Kesimpan Di Kaki Kaki Di Kepala He Be Be Ini Ini Juga Ibu Ibu Dulu Mak Mak Kita Kalau Menyanyi Nasihat Isaplah Wahai Manusia Bila Dirimu Bernoda Itu lagunya Ibu Ibu Dulu Lagunya Kalau Ibu Lagi Kalau Lagu Pop Mungkin Tuhan Mulai Bosan Melihat Tingkah Kita Yang Selalu Salah Dan Bangga Dengan Dosa Dosa Itu Lagu Ibu Ibu Dulu Gak Ada Banyarista Limnya Gak Ada Baju Seragam Nya Jumpah Nya Pake Handuk Dia Kepul Kepalanya Ibu Ibu Dulu Tau Tidak Ibu 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 Lagunya Lagu Lagunya Sehat Sekarang Ibu Ibu Banyarista Limnya Empat Kali Dengar Cerama Sebulan Tapi Apa Lagunya Putar Ke Kiri Mana Putar Ke Kiri Sekarang Kanan Ketawa Karena Kau Semua Celata Apa Apa Yang Komoda Apa Itu Kiri 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 Olahraga Katanya Olahraga Banyarista Lengarista Lengarang Olahraga Tidak Olahraga Supaya Kau Sehat Suaminu Bahagia Tapi Jangan Melanggar Seria Olahraga Bajunya Sempit Tapi Pake Sempit Juga Pake Jimbab Tapi Jimbab Sempit Di Depan Mulai Tunggu Ibu Bapak Bapak Di Belakang Ibu Ibu Di Depan Satu Dua Bapak Bapak Di Belakang Tiga Salatullah Allah 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 Rasulillah Salatullah Salatullah Allah 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 Satu Jika kalian Mau sukses Tuntut ilmu Pengetahuan Coba berkaitan dengan Ibadah Mana bisa kita Ibadah dengan baik Berhubungan kepada Allah Baik Ibadah Kalau tidak ada ilmu Ada yang Orang Solat Begini Allah Allah Saya tanya Apa Lagi itu Dia bilang Satu Tuhan Saya bilang Di mana Aku baca Dia bilang Nenek Nenek Bukan Nabi Ada lagi yang Begini Allah Dia Saya tanya Apa Lagi itu Dia bilang Ini Ustaz Saya tulis Allah Oh iya Tulisan Arab Oh iya Allah Saya bilang Apa Dan ini Anda bilang Nenek 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 Ini juga Bisa terjemahkan Allah Tiga kosong Ada lagi yang Solat Itu Tanpa itu Saya lihat Dia Tahayat Dia kasih Gini Tahayat Karena Di sampingnya Ada orang tua Tahayat Dia begini Saja Ini Anak Muda Saya Tanya Kenapa Aku begini Ini Sudah Lovet Ustaz Saya Diconcang Ustaz Ini Ini Tidak Ada Iblunya Seperti Ini Ada Ada lagi Saya jelaskan Ibu Bapak Kalau Ramadhan Itu Yang tidak Boleh Berhubungan Badan Dari Subuh Sampai Maghrib Maghrib Sampai Subuh Terserah Biar Mokok 5 Kali Kalau Pagi Subuh Sampai Maghrib Tidak Boleh Ada Datang Bapak Bapak Dia bilang Ustaz Oh Berarti Itu Kalau Ramadhan Malam Boleh Ustaz Boleh Yang Tidak Boleh Subuh Sampai Maghrib Jadi Malam Boleh Boleh Astag Kenapa Pak Saya Sudah 5 Tahun Ustaz Biar Malam Tidak Juga Tidak Tidak Belajar Inilah Pentingnya Agama Ya Maka Belajar Tapi Ingat 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 Belajar 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 Coba Ayat Pertama Allah Turunkan Bukan Perintah Puasa Bukan Perintah Haji Bukan Perintah Sakat Ayat Pertama Allah Turunkan Ikram Baca 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 Ilmu Matematika Baca Ilmu Kedokteran Baca Ilmu Arsitek Baca Ilmu Kimia Seluruhnya Kau Baca Dengan Catatan Bismi Rabbikan Ladi Khalat Atas Nama Tuhan Membesarkan Allah Belajar Ilmu Kedokteran Tapi Sertakan Atas Nama Tuhan Belajar Ilmu Fisika Dengan Mengangkat Membesarkan Tuhan Karena Kalau Kalian Belajar Ilmu Kedokteran Belajar Ilmu Kenya Belajar Ilmu Arsitek Belajar Media Masa Tanpa Kau Sertakan Tuhan Maka Ilmu Yang Kau Gunakan Akan Menyesatkan Orang Lain Dan Berakhir Pada Pengkhianatan Bangsamu Sendiri Mana Buktinya Tau Koruptor Tau Ibu Ibu Tau Koruptor Nah Itu yang selalu Ditangkap KPK Dan Jaksa Pejabat Pejabat Ditangkap Apa Mereka Orang Bodoh Ada Disitu Petani Yang Tidak Ada Sekolah Tidak Tata Rata Pak Besar Sekolah Tinggi Tinggi Lalu Kenapa Dia Berbuat Maksiat Dan Melanggar Aturan Karena Ilmu Yang Dia Miliki Tidak Disertai Dengan Bismi Rabbikal Lati Khalaf Maka Belajar Ibu Agama Penting Belajar Ibu Kenia Penting Tapi Jauh Lebih Penting Kuatkan Iman Satu Mau Sukses Dunia Tuntut Ilmu Pengetahuan Yang Kedua Kata Nabi Kalau Kalian Mau Sukses Haluskan Tutur Katamu Sopan Santum Kalian Ngomong Ada Orang Cerdas Tinggi Jabatan Hebat Dia Pikir Dirinya Tapi Kasar Ngomong Berujung Pada Penjara Ada Orang Hebat Hebat Dia Sendirinya Banyak Duitnya Tapi Kasar Ngomong Biasanya Berujung Pada Kerusuhan Maka Kata Nabi Kalau Kalian Mau Sukses Haruskan Tutur Katamu Makin Tinggi Jabatan Makin Tinggi Sekolah Makin Banyak Duit Tapi Sopan Berbicara Makin Kalian Dicintai Oleh Rakyat Kadangkala Saya Heran Kita Sopan Bicara Sama Orang Lain Sementara Kepada Keluarga Sendiri Kita Kasar Mana Buktinya Banyak Laki-laki Suami Sopan Betul Itu Bicara Sama Istrinya Orang Sama Tetangga Bicara 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 Assalamualaikum Selamat Pagik Itu Sama Tetangga Sekali Sampai Eh Bodoh Ini Si Genduk Astag Allah Istrinya Dibilang Genduk Ada Begitu Suamimu Bu Ada Sabar Mau Apa Pak Biasanya Biasanya Kita Laki-laki Tidak Tahu Memuliakan Istri Ini Pak Sofyan Pak Prof JJ Das Atlantik Kita Semuanya Laki-laki Bukan Kita Semata Yang Hebat Tapi Karena Istri Kita Sabar Dalam Mendampi Kita Teman Teman Ibu Saya Belak Kemalam Ini Ada Orang Bila Ustaz Das Hebat Tidak Karena Istri Saya Baik Bayangkan Kalau Saya Mau Cerama Tiba-tiba Lima Menit Sebelum Cerama Dia Telepon Istri Saya Ustaz Kesetruman Aku Mana Bisa Lagi Saya Cerama Maka Muliakan Istri Dengan Bermula Daripada Tutur Kata Yang Lembut Istri Kita Kita Ketemu Assalamualaikum Adim Daku Silikam Daku Makin Cantik Aja Kau Kuliat Sayangku Pak 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 Ini Rahasia Jangan Kau Kasih Tahu Yang Tidak Datang Pak Pak Saya Sedul Sini Rahasia Salah Satu Kelemahan Perempuan Itu Suka Dipuji Maka Puji Dia Meskipun Bohong Boleh Benar Ada Tiga Bohong Yang Dibolehkan Dalam Islam Satu Diantaranya Bohongnya Seorang Suami Untuk Membahagiakan Istrinya Boleh Tambah Cantik Aja Kau Ibu Tambah Gendek Itu kan Bohong Boleh Istri Kita Lagi Bulan Tahun Suaminya Dia Belikan Baju Istrinya Nggak Gaul Dia Belikan Warna Baju Yang Norak Datang Selamat Ulang Tahun Bang Aku Makin Cinta I Love You So Mas Ini Hadiah Pernikahan Ini Hadiah Tahun Bang Aku Beli Di Jakarta Ini Bang Dia Buka Jolik Betul Warnanya Dalam Hata Suaminya Maka Begitu Istri Bertanya Gimana Bang Boleh Bohong Benar Tidak 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 Sampah Di Medan Tidak Makin Cerdas Bagaimana Aku Bisa Memufakar Itu Bohong Seperti Itu Ibadah Bahkan Bapak Kalau Jujur Waktu Itu Dosa Bagaimana Hancurnya Perasaan Istri Sudah Bela Belain Beli Hadiah Digoblo Goblo Maka Bohong Untuk Membagikan Istri Boleh Tiba Ada yang Bila Bagaimana Kalau Kita Istri Dua Bukannya Istri Kamu Tidak Tidak Ini Jangan Salah Arti Pak Muliakan Istri Dengan Bertutur Katanya Puji Istri Rasulullah Berapa Istri Nabi Pak Berapa Budak 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 Ini Bundan Tau Berapa Istri Nabi Sebelas Dari Sebelas Istri Nabi Tidak Ada Satupun Yang Pernah Berkata Saya Saya Menyesal Menikah Dengan Kau Muhammad Tidak Sebelas Istri Nabi Tidak Ada yang Dipanggil Namanya Semua Dipanggil Kasih Sayang Oleh Rasulullah Yang Hanya Nabi Memanggilnya Aisyah Istri Pahim Muda Beliau Beliau Panggil Dia Humaira Yang Kemera Merahan Pipinya Maka Bapak Mulai Hari Ini Panggil Istri Dengan Panggilan Kasih Sayang Wahai Istri Ku Yang Termancung Hidurnya Di Loron Tidak Mancung Hidurnya Sudah Hidurnya Kau Lihat Justru Bidinya Yang Mancung Lihat Lehernya Cari Bagus Wahai Istri Ku Yang Terputih Di Loron Dua Yang Terlalu Jujur Temankan Istrinya Hitam Tam 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 Woi Tam Rampai Istrinya Apa PC Tutur Kata Yang Lembut Disini Ada Guru Lebih 200 Orang Tidak Mungkin Murut Kita Pandai Bertutur Kata Yang Lembut Kalau Gurunya Kasar Ada Kadangkala Guru Ayo Adik Anak Anak Tidak Boleh Dicara Kasar Lama Lama Anak Didiknya Bikin Marah Marah Bodoh Memang Kau Kau Begitu Saya Ini Dosen Saya Tujuan Menghukum Itu Yang penting Dia tahu Ini Salah Dan Ada Hukumannya Tidak Harus Kasar Saya Mengajar Ada Sekalian Ada Tanda Tangan Kontra Awal Kuliah Kalau Misalnya Jam 10 Masuk Oke Kita Masuk On Time Jam 10 Toleransinya 10 Menit Artinya Kalau 10 Lewat 10 Menit Masih Boleh Masuk 10 15 Menit Tidak Boleh Masuk Anak Masiswa Saya Tidak Boleh Masuk Itu Yang Namanya Disiplin Jangan Anak Masiswa Kita Didisiplinkan Kita Tidak Disiplin Anak Masiswa Terlambat 15 Menit Kita Keluarkan Kita Terlambat 20 Menit Kita Tidak Menghukum Diri Bagaimana Maka Anak Masiswa Saya Ayo Ternyata Ada Yang Masuk Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Boleh Masuk Ustaz Dulu Minggu lalu Hadir Waktu Kontrak Kulian Jam Berapa Harus Di Kelas Jam 10 Lewat 10 Menit Ustaz Sekarang Yang Berapa Lewat 15 Menit Nanti Kita Ketemu Dulu Makin Di Luar Tutup Pintu Nanti Kita Cerita Lagi Dia Dihukum Tanpa Dia Sakit Perasaan Coba Kalau Saya Kasar Lambat Lagi Memang Dia Masuk Jam 10 Kenapa Situ Dia Keluar Dia Kasih Kentes Wam Motor Maka Kalau Mau Sukses Ibu Bapak Guru Tutur Kata Yang Lembut Tidak Ada Yang Orang Yang Terhormat Karena Dia Kasar Ngomong Dan Tidak Ada Orang Yang Hina Karena Dia Lembut Bicaranya Mana Bukti Rasulullah Itu Paling Lembut Ngomong Sampai Detik Ini Tidak Ada Orang Islam Tidak Tau Kalau Agama Lain Yang Tidak Memuliakan Nabi Abu Jahal Kasar Ngomong Sampai Sekarang Tidak Yang Semua Fir'aun Tau Fir'aun Kasar Ngomong Raja Bangsawan Kaya Kasar Ngomong Tidak Ada Yang Senang Bahkan Dilangkat oleh Allah Sampai Detik Ini Dilarang Nanti Masuk Tidak Ada Yang Senang Fir'aun Gara Kasar Ngomong Mana Buktinya Sampai Detik Ini Tidak Ada Orang Medan Mau Kasih Nama Anaknya Fir'aun Kasih Nama Fir'aun Ada Di Kur'an Itu Kenapa Karena Kasar Ngomong Maka Ibu Bapak Guru Lembut Terutama Kepada Istri Bagaimana Kita Mesopan Ke Orang Lain Kalau Kepada Keluarga Saja Kita Kasar Ibu Ibu Jangan Kasar Sama Suami Datang Suami Sambut Lagi Assalamualaikum Kakandaku Arjunaku Saya Begitu Kalau Saya pulang Tiba-tiba Agak Marah-marah Sedikit Isteriku Penuh Saya Lalu Dia Menyanyi Bilakan Di Sisi Hati Rasasak Oh Teman Perasaan Saya Masuk Kamar Berantakan Marah-marah Lagi Dia Penuh Saya Di belakang Insya Tidak Wah Teman Perasaan Saya Juga Kalau Mamanya Tanya-tanya Kenapa Ustaz Jarang Sekali Di Rumah Keluar Terus Kerjanya Saya Tidak Marah Tapi Aku Menjawabnya Dengan Lagu Siang Malam Engkau Tinggal Pergi Bukan Bukan Bukannya Aku Senaja Demi Kau Dan Si Buah Aku Terpaksa Aku Harus Pergi Wah Selesai Dia Kalau Marah 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 Lagi Lagi Pulangkan Saja Aku Pada Ibuku Atau Ayatku Lihatlah Tanda Merah Di pipi Bekas Cium Bibirmu Coba Rumah Tangga Begini Dabai Pak Kalau Kita Suami Istri Saling Memuji Saling Menyenangkan Satu Marah Kita Diam Kalau Perlu Kita Nyanyi Rukun Rumah Tangga Yang Banyak Kita Lihat Bertengkar Bertengkar Sudah Rumah Mentrak Mentrak Penghasilan Alakadarnya Bau Mulut Busuk Bau Bertengkar 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 Ihh Habib Lagi Salat Allah Salat Allah Ala Tuhan Rasul Allah Salat Allah Salat Allah Ala Yazid Adi Wah Haluskan Ketur Kata Yang Ketiga Kata Nabi Kalau Kandir Mau Sukses Sinul Arham Sambungkan Persaudara Allah Bapak Tahu Kata Nabi Siapa Yang Mau Dipanjangkan Umurnya Dimulahkan Rejekinya Sukses Segala Usahanya Tertolak Dari Bencana Hendaklah Dia Menyambungkan Tadi Persaudara Siapa 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 Yang Banyak Temannya Dialah Orang Yang Sukses Maka Saya Amalkan Itu Pak Sotiantan Pak Dokter Saya Selalu Bila Begini Saya Ini Tidak Banyak Duit Tapi Banyak Teman Temanku Banyak Duit Itu Kalau Di Makassar Tidak Pernah Laku Duit Saya Saya Pergi Ke Pasar Itu Mamat YC Istri Saya Senang Dia Tidak Lupa Ustaz Tidak Laku Ustaz Kenapa Karena Saya Kalau Ke Pasar Tidak Laku Duit Saya Saya Baru Turun Dari Mobil Sudah Teriak Selam Ustaz Dalam Hatiku Aman Ada Emisi Beras Ada Emisi Telur Ada Emisi Macam Macam Begitu Saya Bayar Berapa Dihah Tak Paya Ustaz Tidak Tidak Enang Sepagi Pagi Tidak 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 Dalam Hatiku Memang Itu Tunggu Maka Siapa Yang Banyak Temannya Itulah Yang Murah Dan Jikinya Maka Bodoh Kita Kalau Banyak Musuh Pak Sofiantan Sebagai Politisi Kalau Mau Menang Lagi Pak Biarkan Orang Musuhi Bapak Biarkan Orang Maki Maki Bapak Biarkan Orang Tidak Senang Sama Bapak Yang Penting Bapak Tetap Baik Sama Orang Itu Prinsip Saya Biar Ustaz Beda Senang Kami Itu Kenapa Aku Bila Itu Dia Cerita 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 Oh Dia Senang Saya Itu Apa Maksudnya Karena Nanti Dosa Dosa Aku Dia Ambil Orang Yang Cerita Kejajakan Kita Nanti Ketika Kita Wapak Dia Ambil Dosa Dosa Kita Ambil Amalnya Maka Kalau Ada Yang Cerita Pak Tenang Biarkan Dia Yang Jahat Yang Penting Kita Tetap Baik Itulah Cara Memupuk Persaudaraan Ibu Ibu Bapak Bu 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 Nabi Kata Begini Umatku Itu Seperti Badan Ini Coba Badan Kita Tangan Kanan Gatal Tanpa Disinggung Kiri Yang Gatal Tangan Kiri Yang Gatal Tanpa Diundang Kanan Yang Gatal Dua-duanya Kerja Sam Iya Tok Contoh Alana Muda Pergi Menyatakan Cinta Malam Ahad Jalan-jalan Tiba-tiba Tahan Tuh Kakinya Kaki Tahan Tuh Seluruh Tubuh Ikut Merasakan Kakinya Tahan Tuh Yang Pertama Langsung Mulut Yang Kedua Mata Langsung Terlibat Dia Cari Yang Ketiga Mulut Meniup Yang Kapan Tangan Mengusak Padahal Kaki Yang Bermasalah Seluruh Tubuh Ikut Merasakan Iya Tenggu Tidak Ada Orang Tahan Tuh Kakinya Hmm Rasa Kamu Jangan Kosen Begitulah Kita Biayasan Sultan Iskandar Muda Satu Sakit Yang Lain Ikut Merasakan Satu Bermasalah Yang Lain Ikut Berpartisipasi Jangan Seperti Tahan Tuh Kakinya Dia Tahan Tuh Rasaku Bagus Kalau Memumpuk Persaudaraan Itu Cara Terbaik Membangun Persatuan Di kampus Ini Di lokasi Ini Di Yayasan Ini Kalau Mau Tunggu Berkembang Sampai Dibuang Tahun Harus Memumpuk Persaudaraan Persaudaraan Itu Tidak Mungkin Muncul Kalau Ada Satu Sombong Di Dalam Tidak Bukit Apa Yang Mau Disombong Kan Apa Apa Mau Disombong Anggota DPRD Mau Sombong Lima Tahun Sepuluh Tahun Kalau Terpilih Lagi Alhamdulillah Kalau Tidak Terpilih Polisi Mau Sombong Ada Batasnya Apa Batasnya Pensiun Ustaz Ustaz Dasad Sombong Apa Yang Kau Sombong Kan Dasad Kamu Hebat Seperti Ini Bukan Karena Cerdas Bukan Karena Hebat Tapi Kamu Ada Yang Nonton Bayangkan Kalau Saya Cerama Di Sini Pak Berapi Api Dua Jam Saudara Saudara Nggak Nonton Orang Lewat Sudah Lama Gila Itu Ustaz Apa Yang Kita Terus Sombong Apa Seheran Kalau Ada Ahli Agama Tinggi Sekolah Tapi Sombong Yang Tampun Saya Tidak Berikan Kamu Ilmu Kecuali Sangat Sedikit Maka Saudaraku Kesombongan Itu Bisa Memutukan Tali Persaudara Bersatu Lagi Kalau Kita Kompak Segalanya Bisa Kita Lakukan Tidak Mungkin Ada Ketuatan Tanpa Persatuan Tidak Mungkin Ada Persatuan Tanpa Persaudara Coba Kita Lihat Di Sini Tadi Sebelum Saya Kesini Saya Mampir Lihat Ada Masjid Ada Fihara Ada Gereja Lalu Di bawahnya Ada Pohon Di bawahnya Pohon Itu Ada Tumbuh Ditulis Tumbuh Bersama Artinya Apa Mari Kita Bersama Sama Membangun Yayasan Ini Ada Menjadi Tangan Ada Menjadi Tidak Ada Menjadi Mata Ada Menjadi Kaki Berbeda Beda Tempat Tapi Kita Satu Tujuan Coba Lihat Mobil Anggap Mobil Itu Yayasan Kita Anggap Mobil Itu Tempat Kita Ada Jadi Sopir Ada Jadi Setir Ada Jadi Kasren Tapi Tidak Boleh Ada Merasa Lebih Hebat Dari Yayasan Ketua Yayasan Tidak Boleh Merasa Saya Lebih Hebat Dari Guru Karena Biar Bapak Hebat Ketua Yayasan Kalau Tidak Ada Guru Tidak Mungkin Pak Sopiantan Masuk Satu Kelas Masuk Kelas Sampai Sore Bim Bim Sampai Guru Juga Tidak Boleh Merasa Lebih Hebat Daripada Yayasan Kenapa Kamu Bisa Jadi Guru Karena Ada Yayasan Bangun Sempat Tidak Maka Yang Baik Seperti Coba Kalau Mobil Kompak Coba Kalau Mobil Ada Sombong Satu Pak Kata Setir Saya Panik Hebat Di Mobil Ini Kalau Tidak Jalan Ini Mobil Tersinggung Bang Dia Bila Kau Kira Cuma Kau Yang Jago Ada Setirmu Dua Tapi Tidak Bannya Kata Bensin Kau Kira Kau Yang Jago Ada Mestir Ada Bangun Tapi Tidak Ada Rem Maka Begitulah Mestinya Kita Yayasan Ini Satu Berbeda Berbeda Tapi Satu Tujuan Mengangkat Citra Dan Mertabat Yayasan Kita Ibu Bapak Saudara Saudara Sekalian Banyak Sebenarnya Masih Ada Tiga Dua Lagi Tapi Waktu Yang Terbatas Insya Allah Nah Ibu Terus Terus Menghina Kau Kira Saya Cukup Parkir Terus 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 Lanjut Lanjut Biar Pak Sofian Lanjut Tidak Beli Beli Belum Puas Belum Puas Memang Saya Bukan Laki Laki Pemuas Manti Mudah Saya Kalau Saya Kasih Puas Sibu Semua Nah Bapak Sunnah Sunnah Sekalian Yang Dua Lagi Kita Doakan Yayasan Kita Makin Sukses Ustadz Datang Lagi Di Tempat Ini Mudah Mudahan Ada Manfaat Banyak Yang Ingin Sampaikan Tapi Waktu Jual Lagi Membatasi Kita Sebelum Saya Ini Saya Juga Ingin Berpantu Buah Nangka Buah Gulia Buah Buah Nangka Buah Durian Buah Papaya Buah Kelapa Buah Mangis Buah Apel Buah Buah Buahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buah 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 Buah